Larutan penyangga Larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH larutan ketika sedikit asam atau basa ditambahkan ke dalam larutan tersebut. Prinsip larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan garam yang anionnya senama dengan asam lemah, contohnya CH3COOH dan CH3COONA. Demikian juga untuk larutan basa, terdiri dari basa lemah dan garamnya, contohnya NH4OH dan NH4Cl. Jika dituliskan persamaan reaksinya adalah CH3COOH menjadi CH3COO- dan H+. Dalam larutan penyangga, konsentrasi CH3COOH ini berasal dari asam asetat, sedangkan untuk ion asetat CH3COO- berasal dari garam CH3COONA. Secara umum, larutan penyangga ini dibuat dari asam lemah HA dan basa konjugatnya A-. Persamaan kesetimbangannya adalah HA menjadi H+, dan A-, sehingga nilai KA adalah H+, kali A- per HA. Jika kita menata ulang persamaan ini, kita akan mendapatkan H+, sama dengan KA, kali konsentrasi HA per A-. Untuk mendapatkan persamaan dalam bentuk PH, kita bisa menambahkan LOG, sehingga menjadi minus LOG H+, sama dengan minus LOG KA, kali HA per A-. Yang berarti PH sama dengan minus LOG KA, minus LOG HA per A-. Minus LOG KA sendiri adalah PKA. Jadi, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi PH sama dengan PKA minus LOG HA per A-. Secara umum, persamaan ini dinyatakan sebagai berikut. PH sama dengan PKA minus LOG asam lemah per basa konjugat. Untuk larutan penyangga yang berupa basa menjadi POH sama dengan PKB minus LOG basa lemah per asam konjugat. Contoh soalnya, berapakah nilai PH larutan penyangga yang dibuat dari 100 mil CH3 COOH 0,5 molar dan 100 mil CH3 COO NA 0,5 molar? Diketahui nilai PKA CH3 COOH adalah 4,74. Dalam sistem penyangga di sini, persamaan reaksinya adalah CH3 COOH menjadi CH3 COO minus dan H+. Total volume campuran dari kedua larutan ini adalah 100 mil tambah 100 mil sama dengan 200 mil. Jadi, kita bisa menghitung konsentrasi dari CH3 COOH dan CH3 COO minus. Konsentrasi CH3 COOH adalah 0,5 molar kali 100 mil per 200 mil sama dengan 0,25 molar. Konsentrasi CH3 COO minus berasal dari garam CH3 COO NA. Konsentrasinya adalah 0,5 molar kali 100 mil per 200 mil sama dengan 0,25 molar. Nilai PH larutan ini bisa kita hitung dengan rumus PH sama dengan PKA minus log HA per A minus. Yang berarti HA adalah CH3 COOH dan A minus adalah CH3 COO min. Jadinya, PH asalan 4,74 minus log 0,25 per 0,25 sama dengan 4,74. Larutan penyangga berfungsi untuk menjaga nilai pH ketika asam atau basa ditambahkan ke dalam sistem. Jika kita lihat persamaan CH3 COOH di sini, Jika asam ditambahkan, berarti ada penambahan H+. Kesintemangan larutan akan bergeser ke kiri sesuai dengan prinsip Lecate-Lier. Jika OH minus ditambahkan, OH minus ini akan beraksi dengan H+, sehingga akan terdiri pengurangan H+, mengakibatkan kesintemangan bergeser ke kanan. Untuk perhitungannya secara kuantitatif, mari kita lihat contoh berikut. Sama dengan contoh soal sebelumnya, terdapat 100 ml CH3 COOH 0,5 molar dan 100 ml CH3 COOH 0,5 molar. Apa yang terjadi ketika ditambahkan HCl sebanyak 0,02 mol? Sebelum penambahan HCl, jumlah mol CH3 COOH adalah M x V sama dengan 0,5 molar x 0,1 liter sama dengan 0,05 mol. Jumlah mol CH3 COOH minus juga sama, yaitu 0,05 mol. Setelah HCl ditambahkan, akan terjadi reaksi sempurna dengan CH3 COOH membentuk CH3 COOH. Sehingga mol CH3 COOH akan bertambah, yaitu 0,05 mol tambah 0,02 sama dengan 0,07 mol. Dan mol CH3 COOH minus akan berkurang, 0,05 minus 0,02 sama dengan 0,03 mol. Total volume larutan di sini adalah 200 ml. Jadi, konsentrasi masing-masing komponen adalah untuk CH3 COOH sama dengan 0,07 mol per 0,2 liter sama dengan 0,35 molar. Untuk CH3 COOH minus sama dengan 0,03 mol per 0,2 liter sama dengan 0,15 molar. Nilai pH ini bisa kita hitung dengan rumus yang sama. pH sering dengan PKA minus log HA per A minus sama dengan 4,74 minus log 0,35 molar per 0,15 molar sama dengan 4,37. Nilai pH sebelum penambahan asam adalah 4,74. Jadi, bisa kita lihat di sini, penambahan asam tidak terlalu mengubah pH. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo.com atau bisa ke Facebook atau ACFM.